Pak, tadi dijelaskan sama Bungensi, kalau enggak salah ya, kalau untuk si FKLTL-nya, salah satu keuntungan adalah dia bisa fokus menangani kasus-kasus yang memang layak di rumah sakit. Kalau pasien saya selama ini 60-70 per hari, ternyata 20-30 persennya lebih itu adalah kasus-kasus yang harusnya bisa di rujuk balik di puskesmas saja. Sehingga saya, terus terang, saya tidak fokus mengerjakan yang lain-lain, kalau pasien sudah 60, kalau kita jujur, sebelum saya ditunjuk orang, saya akan jujur duluan. Kalau satu pasien 10 menit, 10 menit satu pasien, pasiennya ada 60, maka 600 menit atau 10 jam seharusnya. Lalu ini kok dalam waktu 7 jam sudah selesai. Nah insya Allah kan aneh, enggak benar tuh. Insya Allah loh ya. Terus ini saya juga menambahkan sedikit untuk betul-betul kita, beliau akan lanjut di rumah sakit Kapuas setelah lurus. Jadi insya Allah beliau Januari lurus akan lanjut di Kapuas, sehingga saya bisa berbagi pikiran lebih tenang. Oke, bagi pikiran, terus makanya saya menawarkan zonasi itu gitu, kenapa? Karena sudah tandungnya aku ada ya. Tenang lah ya kan. Oke, ini kita mulai ya. Jadi hari ini saya membahas patofisiologi dulu. Apa filosofi dari patofisiologi? Kalau pernah sih, boleh kali-kali saya sampaikan, kalau ingat dengan film Jackie Chan, Jackie Chan yang tahun 80 yang Drunken Master apa ya itu ya, dia setahun, hampir setahun dia belajar sama gurunya hanya untuk belajar kuda-kuda saja. Kuda-kuda, kuda-kuda. Sampai si Jackie Chan itu akhirnya marah sama gurunya, lu ngapain ngajarin gini aja, kalau ngintong saya juga bisa nih. Akhirnya sama gurunya, dia boleh kukul. Kukul saya semau kamu. Waktu dia kukul pertama, gurunya hanya nendang di kakinya sedikit, dan si Jackie Chan itu langsung jatuh tergulir. Itulah kuda-kuda. Apa maksud saya? Patofisiologi, kalau kita tidak memahami patofisiologi, terapi kita juga akan kacau. Akan mudah dipatahkan oleh orang lain. Akan lari kemana-mana, nggak jelas akhirnya. Memang ini mata kuliah yang membosankan kalau Ibrahim kita di FK ya. Belajar fisiologi, ya kapan saya belajar mukulnya? Tapi jangan takut. Kita ke depannya. Dan sesi diskusi tadi juga saya harapkan sudah bisa menghilangkan semua prasangka buruk tentang PRB. Sehingga kita ke depan, setiap saat ini ke depan kita sudah bisa lebih tenang. Oke, silahkan selesai. Nah ini hipertensi terjadi pada lebih dari 1,5 juta pasien di seluruh dunia ya. Jadi untuk Amerika saja, dia sudah 36 persen. Untuk di negara berkembang, 25 persen. Perkiraannya 30 persen keimpotensi pada tahun 2025. Seperti yang dewasa pada Asia Tenggara. Kematiannya juga sangat tinggi. Terus dari risk kesedas 2013, 27 persen. Jadi ini bukan masalah sederhana. Kalau semua kasus ini tanpa komplikasi di tangannya waduker spesialis, ya akan beres-beres. Kayaknya. Terus di sini dia meningkatkan mobilitas kemokalitas. Jelas di sini ya. Terus pengobatan, terapinya di sini dia mengurangi sampai lebih dari sepuluh empat ya kejadian kematiannya. Ini. Ini kalau dia pada angka dasar, dan ini kalau dia dikerapi, dan ini apa yang menarik ya sebenarnya? Tahun 70 loh ini ditelitinya. Dari jamaah tahun 70, dia sudah melihat bahwa angka kesakitan dan kematian akan berkurang sekali sampai sepuluh empat. 70, saya belum lahir. Terus di sini untuk, kan kita sering nih mendengar ya, dok, kalau saya di bawah 200, saya akan pusing. Kalau dok, kan kita sering nih ada pasien-pasien, pasien-pasien yang ngeyelan ya, dengan tekan darah tinggi, dia merasa bangga. Teman saya tekan darah tinggi, dia mati dia. Saya tekan darah tinggi, masih jalan-jalan nih, nggak ada keluhan. Ya sebenarnya, hipertensi itu kan memang the silent killer ya. Kadang-kadang tanpa gejala. Tanpa gejala, dia malah bikin efek, namanya, komplikasi E. Komplikasi pada target organ. Ini yang sering tidak kita sadari. Saya kasih contoh. Ini paman saya, kakaknya ibu saya, tekan darahnya 200, sejak dia masih muda. Saya baru lulus dari, lulus keterumum ya, sel-lulus keterumum. Dia sudah ngomong, tekan darah, tekan darah huat, huat ya orang Sunda ya, tekan darah huatnya, 200. Pernah diobatin sama dokter, sampai sasaran puluh, wah malah kursi. Ya kan? Nah, tapi, sorry, satu kenyataan adalah, kakak ibu saya itu, seumur dengan bapak saya. Sekarang, kakak ibu saya sudah stroke, dan gagal jantung, si huat saya tadi itu. Bapak saya masih jalan-jalan, masih nyetir sendiri, pajak baruka puas, kalau kanan sama cucunya. Beda kan? Memang, gak akan kelihatan, tapi kita ngomong masa depan, dan ini tidak usah dibahas, sejak dari dulu, sejati-jati bahwa, hipertensi memang memiliki, efek negatif. Sini kita lihat ya, pada otak, dia bisa stroke. Pada umur darah, atrosklerosis, pasal konfeksi, pasal hipotrofi. Di sini, untuk jantung juga, life ventricle di sini ya, kemudian untuk ginjal, dia akhirnya, penurunan fungsi ginjal, proteinuria, aldostera meningkat, glomuloskerosis. Di sini, renal failure, heart failure, dan meopat infak, stroke, semuanya berujung pada, kematian yang tidak diharapkan. Maksudnya, yang lebih gini daripada, ekspektasi kita. Karena kematiannya, semua peniskayaannya. Nah, di sini, untuk kardewas hormonal kristis, itu, setiap peningkatan, tekanan darah 20, yang sistolik, dan 10 diastolik, selalu meningkat. Langsung, dua kali lipat. 115, per 75, di sini, dia 135, sudah dua kali lipat peningkatan. Terus, dari sini, 135 ke 155, empat kali. Jadi, ini sudah empat kali dari sini. Yang terakhir, ini, 175, sudah delapan kali peningkatan mortalitasnya. Kebayangkan. Dan ini, diteliti tahun 2003. 2002, saya baru lulus. 2002, baru lulus, lulus S, apa ya? 2003 ya, selulus S, bayangin, sudah melinti, pinter. Di sini, lihat lagi, meta-analisisnya. Nah, setiap penurunan, dua aja, dua aja, dari rata-rata, dia sudah bisa menurunkan, 7% dari ischemic heart disease, dan 10% reduksi pada stroke. bayangin, sekecil apapun perang kita, itu ternyata bermakna loh. Jadi, pasien 160, turunkan baru 145. Kita jangan kecewa kok. Karena bagaimanapun, kita sudah merbaiki, outcome di masa depan pasien itu. Jadi, jangan berkenaan ke kecil hati. terus di sini, untuk bad pressure goal-nya, yang dibuatkan 40, di sini, 20 ke 30%, partisipan tidak mencapai, bad pressure control. kecuali dia menerima, sampai tiga anti-hipertensi ya, tiga macam. Penelitiannya banyak di sini, kompis, invest, kompis, all heart and all life. Terus di sini, nah ini, barrier, jadi penghalang kita, untuk mencapai, target tekanan darah. Satu, dari faktor-faktor pasien ya, kurangnya, pengetahuan pasien. Kepatuhan yang buruk, terus di sini, kompleksitas dari, regimen terapi, di sini, side effect, efek samping yang di, terus, dari, lingkungannya adalah, adanya, obat-obatan, alkohol, terus, pembiayaan pengobatan, dan, pembiayaannya, dan perawatannya. Itu yang, harus, jadi masalah, untuk enduroman. Kemudian, untuk faktor, untuk faktor dari si dokter, ini yang paling menarik nih. Di sini, adanya, dibilang, physician, physician Indonesia, jadi, physician, diem, aja males, aja udah, apa adanya lah. Oh, 140, enggak apa-apa. Oh, 160, enggak apa-apa. 160, enggak apa-apa. Kemana 200 berumat, Pak. Bapak 260, sampai aja, 200 berumat. Itu kan, kadang-kadang juga disitu. Tapi juga, kita harus, ingat ya, sama pasien, jangan bikin jagung-jagung, Bapak 160, Pak mati, semua, Pak kemarin. Strok, dia langsung besok. Terus, nah, untuk definisi klasifikasi, untuk yang diukur di poliklinik, atau di kesehatan, itu optimalnya di bawah 120, dan 80 diastoliknya. Normal, 120, 129, terus 80, sampai 84. Untuk di sini, high normal. Ini normal, tapi masih sederhana masuk tinggi. High normal ya. 139, 139, 85, sampai 89. High normal. Di sini, kita sudah, harus hati-hati. Kita sudah harus, perhatikan pasien itu. Untuk grade 1, 2, 3, grade 1, 140, sampai 89. Nanti bisa dilihat di, full textnya, sepertinya ada itu ya. 18, tertinggi, sampai 23 ya. Terus di sini juga, untuk ABPM, ABPM itu, ambil dari blood pressure monitor, itu dia, kalau ABPM, kita tidak punya alatnya ya, tapi di sini sebenarnya bisa diadakan, tapi yang jelas yang sering kita ingat adalah, yang di blood pressure level, yang di kantor kita. Tapi, tolong perhatikan, setelah pasien datang, setelah pasiennya berantem di pendaftaran, janganlah mengetensi. Pasien pender kapalan, terus daftar, habis daftar, ini kok berada pada saya, sudah masuk duluan, saya gimana? Tadi di belakang, leh, patensi dulu, 160. Dokternya kalau jam 12, sudah di tensi 160 kok. Nah di sini, untuk patofisiologinya, itu untuk hipertensi, berbagai macam jalur sudah diteliti, berbagai macam jalur sudah diteliti, dan berbagai macam yang berpengaruh sekali, tapi yang paling utama, memang masih regulator dari, remin anekasin aldoselon system ya, itu yang paling utama, masih waktu pengaruh. Di sini bisa ada excess sodium intake, makan garam kebanyakan, terus pengurangan jumlah nevron, oksidatif stress, ada genetik obesitas, endothelium, saya masih 120, berapa puluh ya? Saya masih 120, saya sudah ukur 120, saya lusur. Terus di sini, nah, kalau dia makan garam kebanyakan, sering makan garam, terus jumlah nevron meningkat, akhirnya apa? Remin anekasin aldoselium retention, fluid volume, peningkatan preload, di sini juga sama, simpatif terkenalur aktifasi, remin anekasin terkenal aktifasi, adanya sel membran berganggu karena genetik, jadi genetiknya yang berpengaruh ya, berpengaruh sekali, meskipun bapak ibu hipertensi, anak tidak hipertensi, tidak apa-apa, tapi anak ini akan lebih mudah terjadi hipertensi, kalau dia tidak menjaga pola hidupnya gitu loh, terus genetiknya berifaktor, di sini semua konstriksi, peningkatan elektoraktifitas, pelot meningkat, sementara untuk tekanan darah, ini ada di buku fisiologi gaitan, di bagian regulasi tekanan darah, pisaui gaitan yang John Hall dan Gaitan, jadi Gaitan and Hall kan, yang masih ingat, atau buku Ganong, ada, pasti gak akan dibaca ya, dulu ya, dulu dibaca, alhamdulillah, di sini dia blood pressure, sama dengan kardian output dikali peripheral resistance, ya, kardian output dikali peripheral resistance, kardian output terdiri dari apa, stroke volume dikalikan dengan heart rate, jadi, seandainya, pasien itu banyak makan garam, garam, tinggi ya, abisnya tinggi garam, sehingga dia terjadi retensi, terjadi penumpukan, cairan akan tertahan, maka bebarnya, akan semakin berat, untuk menjalankan, jadi ibaratnya gini aja deh, tanki 150 sama tanki 600 liter, pompanya kan beda, pompa airnya nih gitu loh, sayangnya kan ini jantungnya sama, gak bisa dibedakan gitu loh, terus peripheral resistance, di sini ada apa, tahan peripheral kita, kalau semakin ini peripheral, jadi peripheral resistance itu adalah, kita meniup, kita meniup, selang panjang dan sempit, kan lebih berat ya, selangnya panjang dan sempit, itulah peripheral resistance, maka dia akan lebih berat, nah, kardip output adalah, ibaratnya kita memompa, sepeda naik gunung, atau memompa air, jumlah banyak sekali, memompa 5 liter, itu berat sekali kan, dibanding kita memompa yang, memompa kecil ya gitu, itulah berat pressure, bayangin, komplikasi yang terjadi, akhirnya bermacam-macam, terutama yang di bidang, kardipaskuler, kardipaskuler itu kan, jantung saja ya, jantung dan membuluh darah, termasuk ginjal, dan sebagainya, itu kan memang, bagian dari situ ya, nah ini yang saya bilang, kayak mengatasi algorstero, algorstero system, nah, ini tolong dipahami, ini di buku gaitan ada, sebenarnya bisa dibaca lagi di rumah nanti ya, pada saat adanya, penurunan pada produksi gindal, ya, jadi si jugster gula mengeluarkan aparatus, maka akan mengeluarkan, renin, renin itu akan mengubah, anion tensinogen dari liver, menjadi anion tensinogen, anion tensin satu, anion tensin satu, oleh si enzim, anion tensin converting enzim, ACE, bukan ACE, obatnya ACE inhibitor ya, ini ACE nya saja, itu akan mencegah, satu menjadi, akan membuat satu menjadi dua, kalau kita nanya, di mana si grupnya pril, itu bekerja pril, kan disini pril, kato pril, kami pril ya, itu disini dia ditangkapnya, dia S inhibitor, anion tensin converting enzim inhibitor, dia menginhibisi si, ACE disini ya, nah, anion tensin dua inilah, yang akan berpengaruh, satu, dia akan meningkatkan aktivitas simpatis, simpatis, bub 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 bub, ya, pompanya lebih kuat, kita seperti kelelahan, terus disini, tubular NA dan CL reabsorpsi, jadi, dia akan morepensi garam dan, cairan, garam ditahan sama dia, Terus disini adrenal glandnya juga terpengaruh dengan adensin 2 Adanya sekresi aldosteron Yang mana aldosteron sendiri juga akan meningkatkan preabsorpsi si natrium tadi Semakin berat, semakin panjang urusannya Disini dia akan adanya arterial vasco-konstrisi Peningkatan dalam berat pressure Sekresi ABH sehingga air juga akan teretensi Inilah yang faktor lain banyak tadi Seperti oxidative stress dan sebagainya Tapi regulator utama masih diiring Akhirnya water and salt retention Effective circulating volume increase Perfusi kejutragungan itu meningkat Nah disini pertanyaannya Dimana titik tangkapnya grup sartan Falsartan, losartan, kandosartan, kandosartan Titik tangkapnya adalah di amniotensin reseptor blocker Dia memblokade reseptor amniotensin Sehingga tidak bisa berefek pada tubuh Sehingga ras tidak akan teraktifasi Harapannya disitu Kalau obat terakhir yang ditembangkan adalah bagaimana Kalau kita blokade si reminnya Alis kiren itu namanya Tapi ternyata Tidak begitu bagus ya Maksudnya bagus tapi harapan untuk kandaranya Tidak begitu turun Oh terus disini Nah tolong kita sepakati dulu Dipahami Nanti ada istilah hipertensi Hipertensi itu kandorat tinggi ya kita sepakati Tapi nanti ada protein uria Jadi ditemukan protein dalam urin Ada kebocoran dari luar merulus Nah ini saya tegaskan dulu kenapa Nanti ada akan ada istilah Kalau protein uria itu adalah sebuah marker buruk untuk masa depan manusia Jadi Pertama di keluar Maka kejadian kardiofaskulernya akan meningkat Inflamasinya hebat Bagaimana dengan tekanan darah Ada lagi pernyataan tekanan darah akan diturunkan Tetapi belum memiliki efek proteksi terhadap ginjalnya Jadi tekanan darah memang turun Tapi proteksi tetap terjadi Disini yang paling seringnya bagaimana peranan ras dalam perkembangan proteksi terhadap ginjal Disini ras itu adalah renin angiotensin aldosteron system Yang tadi ya Yang ini Renin angiotensin aldosteron system Tolong diingat setelah ini saya akan sebut dengan namanya ras 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 ya Jadi saya tidak ngomong Bukan ngomong ras manusia disini Disini ras merupakan regulator tekanan darah Determinan perusahaan target organ pada hipotensi Mengatur keseimbangan fluid dan elektroid melalui efektor angiotensin 2 Ini tadi renin angiotensin 1 Dua target organ Angiotensin memiliki efek konhemodinamis Selain dari itu tekanan darah juga dia memiliki efek inflamasi subklinis Melalui produksi spesies oksigen reaktif ya Nah disini ada aldos namanya merupakan mineral protipoid yang diproduksi oleh lapisan segala merusak proteks adrenal Dan memiliki peranan yang hampir sama dengan angiotensin 2 Hubungan terhadap timkas ras salurin protein dan kosongin tinjal Nah saya lupa ya Gambarnya saya sertakan saya lupa Tapi kalau ingat Ada vaskuler yang kita bilang afren Yang masuk dalam glomerulus Ya masuk dan glomerulus Ini mungkin Nah kan ini glomerulus kompleks-kompleks nevron ya Kan gini kan Ingat gambarnya Ini pembuluh darah masuk Ini pembuluh darah keluar Vaskuler yang efren Yang keluar ya Nah Bagaimana proyek filtrasi itu terjadi Terjadi itu kan bila dia ada tekan tertentu Tekan tertentu maka dia akan terjadi filtrasi Dari pembuluh darah Ini pembuluh darah kan Dia akan berpindah ke Glomerulus Glomerulus yang untuk keluar Ya Nah Kalau tekanan darah Tekanan dalam sini tinggi Tekan dalam sini tinggi Bagaimanapun Maka akan terjadi kebocoran protein tadi keluar Di dalam glomerulus Kita lihat protein gak murin Nah Nandia Kan begini Ingat ya Nah Nanti target kita adalah Bagaimana kita menurunkan tekanan di dalam Glomerulus ini Ya Jadi Maaf saya lupa gambarnya itu Tapi ingat konsepnya ya Ini filtrasi Terus kapan terjadi pengoran urin Pengoran cairan Kan di tubulusnya nih Baru terjadi pengoran cairan kan Gitu ya Bisa dipahami Masih ingat Oke Maaf saya lupa Masukkan gambar itu Kalau Ya itu secara seberhana Nanti ada waktu Saya lupa tampilkan Disini Aktivitas ras Lalu lintas protein Dan prosmetic gijal Kerusakan glomerulus Tekanan glomerulus itu tinggi Hipertensi sistemi Peningkatan permeabilitas glomerulus Dan protein ulia Akhirnya protein ulia Keluar protein Jadi Protein yang keluar itu sebagai Marker Efek Sebagai efek akhir Tapi itu akhirnya menjadi Tanda untuk kita Ini masalah loh Gitu ya Nah sebelum protein yang besar terukur Itu ada yang kecil Yang kita bilang Tadi saya tanya sama Bu Insya Mikroalbumin Mikroalbumin meningkat sendiri Itu sudah masalah Dan itu sudah termasuk Necropati Terus disini Hiperfiltrasi Dan hiperfiltrasi Dan hiperfiltrasi glomerulus Merupakan energi yang penting Untuk nevron yang hilang Jadi Dari banyak unit-unit nevron Ada yang rusak Sudah Rusak Maka Unit nevron yang masih bagus Akan bekerja ekstra keras Untuk Ini bahasa sederhana aja Untuk Menutupi unit nevron yang Sudah rusak Makanya protein uriah Positif Tapi ulum protein ini Masih normal Nah itu kan sering kan Jadi protein uriah Positif itu masalah Sudah sebetulannya Terus disini Hal yang ini tadi Merupakan mekanisme adaptif Untuk stabilitas GFL Efek protein uriah Terus terjadi Glomeruloseksklerosis Radan tubuh intrisisial Fibrosis Akhirnya kehilangan fungsi ginjal Gagal ginjal Tapi ingat Tuhan kemaham murah Setengah ginjal hilang It's okay Orang masih normal Setengah ginjal yang tersisa Hilang Orangnya masih bisa hidup Sekarang normal Setelah residuannya Kurang dari 30% Baru dia bermasalah Itulah kemurahan Dari Hipotes protein uriah Nah disini ya Maka tadi saya Tanyakan yang paling penting juga Paling tidak Sebelum paling tidak Kan daerah lengkap Purimura klinin Beru kuasa ya ya Sama Paling gak bisa Protein uriah Yang harus Mimpus kesmas Paling gak banget gitu loh Setelahnya gitu kan Protein uriah merupakan Kreditor hasil klinis yang buruk Jadi protein uriah Merupakan krediksi Outcome Yang jelek Jadi kalau protein uriah Sudah positif Sudah Pusing Insya Allah Hancur Purimuraan protein uriah Berkolerasi dengan Penambahan tulisan ginjal Jadi Kalau terapi kita Berhasil menurunkan protein uriah Maka outcome pun Akan berubah Jauh Paling tidak Tulisan ginjal Akan tidak terjadi Terus disini protein uriah Sebagai tolong ukur Dan target intervensi klinis Nah disini tadi kan Protein uriah Merupakan kreditor Jadi Hasil luaran Hasil dari Tekan darah yang tinggi Tadi keluar Tapi Protein uriah juga bisa Menjadi kreditor Tapi yang ketiga lagi Hipotensinya itu Protein uriah juga Sebagai tolong ukur Dan target intervensi klinis Jadi Dilihat Jangan lupa Oh tekan darahnya Sekian Kita berikan ARB Ukur lagi Tiga bulan Tiga bulan Hasilnya bagus Disitulah yang Nanti kita bisa Bicarakan Tiga sampai Enam bulan Kalau pada kasus-kasus yang burat Mungkin Tiga bulan Kita harus Sudah periksa Tapi kalau dia Protein uriah negatif Kita bisa aja Mungkin Enam bulan Pasien jahat kaki Bisa Enam bulan Tapi tolong Diperhatikan Tolong diperhatikan Inilah yang Makanya Pasien itu harus Ketemu dulu Di rumah sakit Karena untuk Screening seperti ini Screening seperti ini Minimal Contoh ini Terus kita akan Kembalikan ke Puskesmas Apa sih targetnya Apa sih Nanti di Surat PRB itu Itu akan mengkar Termasuk Bila apa dan apa Dan Untuk nomor Telepon dokternya Habis acara ini Insya Allah Kita ada grup ya Putri Ada grup A, grup EA atau apa Kita bisa Kumpul disitu Bisa didiskusikan Dok Kalau pasiennya Begini Gimana Gitu Gak apa-apa Itu ada grupnya Nanti Terus Disini Ultrafiltrasinya Protein Tadi Puskesmas Keluar Itu Misal Toksik Pada Publus Paksimal Dan akhirnya Menimbulkan Jaringan Luka Jadi Si Lomelulus Makin Jelai Kemudian Linget protein Berkoherasi Dengan Kerusahaan Kelinga Dalam Eksperimen Terbukti Sudah Ini Nah Disini Intervensi Yang menurunkan Hipertensi Lomelulus Seperti Blokaderas Atau Diatel Protein Akan Memperanggap Progresi Neuropati Kronis Jadi Clear Ya Kita Harus Perbaiki Semuanya Disini Kontribusi Aktifasi Ras Terhadap Perusahaan Jaringan Dan Inflamasi Kronis Karakteristik CKD Inflamasi Kronis Dengan Tekan Loksidasi Disfungsi Endotel Sklerosis Seluruh Darah Dia Juga Merupakan Sitokin Yang Mengatur Kelembuan Sel Inflamasi Dan Fibrosis Nah Beberapa Data Terakhir Itu S Dan ARB Memiliki S Grupnya Brill Ya ARB Grupnya Sartan Itu Memiliki Sifat Antiglamasi Melalui Blokaderas Polimorfisme Sangat Terpengaruh Pada Ras Progresi Nyakit Ginjal Komunikasi Kardium Maskuler Polimorfisme Itu Disini Untuk Pengaruh Polimorfisme Itu Belum Dcapai Konklusi Jadi Belum Ada Kesimpulan Apakah Orang Banjar Lebih Tahan Banting Daripada Orang Jawa Masa Impotensi Tapi Kalau Secara Singkat Nanti Doga Helo Mungkin Bisa Berpendapat Orang Banjar Itu Kan Dimakannya Ikan Asin Kelur Asin Tapi Kok Belum Mati Mati Gitu Sampai 70 80 Masih Jalan Gitu Tapi Orang Jawa Yang Makan Asin Bikit Pulang Pulang Pening Di Bapak Lanya Itu Mungkin Kesaksikan Orang Banjar Ya Orang Dayak Sama Aja Itu Terus Disini Memproteksi Nah Disini Obat-ubatan Beraksi Pada Ras Itu Meliputi Obat-ubatan Yang Langsung Menghambat Intesinin Kelepasan Obat-ubat Yang Mengantagonisasi Efek Reseptor Dan Obat-ubatan Yang Menghambat Si Memantagonis Aldosterone Dan Pasok Spektik Inhibitor Obatnya Ada Kok Di Kita Jangan Takut Maksudnya Ini Ini Hanya Istilah Yang Mengerikan Barangnya Mas Sartan Sartan Itu Juga Terus Disini Aldosterone Reseptor Antagonis Buah Apalagi Itu Isinya Apa Sinor Antagon Jadi Jangan Berpikir Aneh Ini Hanya Nama Soil Minyak Untuk S-Inhibitor Itu Penelitian Lovis S Menginduksi Penurunan Kotenuria Terus Penelitian Eropa Katopolis Studi Terus Tapi Ini Maaf Ya Untuk Lovis Dan Eropa Ini Penelitian Penelitian Pada Awal-awal Penemuan S Jadi ARB Satunya Belum Ditemukan Terus Pada DMT Berdua Nampilan Yang Kecil Membuktikan S Memulai Proteimudia Tapi Sudah Jelas Penghambat Ras Memiliki Efek Proteksi Terhadap Gijau Nah Untuk Non-diabetik Pada Penelitian Rain Pada 352 Propati Kronis Ramipril Memiliki Efek Proteksi Dibanding Obat Jenis Lain Meskipun Nah Ini Ya Saya Dian Tadi Efek Renoproteksi Dibanding Obat Jenis Lain Meskipun Tercapai Tekan Darah Equivalent Maksudnya Gini Si A Pakai Telemisatan Si A Pakai Telemisatan Si B Pakai Amlodipin Tekan Darah Sama Dia Sama Sama Turun Dari 160 Sama Sama Turun Ke 140 Tapi Efek Protein Nudian Yang Mungkin Si A Yang Pakai Amlodipin Protein Ini Tetap Terjadi Tapi Si B Yang Pakai Telemisatan Protein Tidak Terjadi Gitu Maksudnya Inilah Ini Sama Pemahaman Bahwa Perunuran Tekan Darah Belum Tentu Seiring Dengan Perunuran Tekan Darah Belum Tentu Seiring Dengan Perunuran Protein Nuria Tapi Perunuran Protein Nuria Jelas Memiliki Efek Yang Baik Pada Fungsi Ginjal Dan Fungsi Kapil Paskular Di Belakang Hari Terus Untuk Afrika Amerikan Studi Kidney Disis Impotensi Bahwa S itu Lebih baik Daripada Projenis Lain Untuk Proteksi Pada Kulit Hitam Dimana Populasi Tersebut Kurang Respon Tersebut Disini Tapi Penintian Pada Ras Kulit Hitam Disini Rasnya RACE RACE Maksudnya Oke Siap Untuk ARB Itu Medikasi Anti-inflinansi Efektif Dan Dolan Bagus Dan Efek Proteinoprotektor Menurut Tekan Darah Jadi Efek Nanoprotektor Tekan Darah 160 Turun Ke 150 Tapi Protein Lianya Mungkin Dia Sudah Berkurang Inilah Kelebihan Dari Grup SN ARB Ini Kemudian Kemungkinan Plakal Misatan Pada Sindrom Metabol Dideskripsikan Pada Neopropati DM IRB Sartan Pada Neopropati Diabetik Trial Dan Renal Trial Juga Membuktikan ARB Unggul Dibanding Terapi Konvensional Untuk Mengurangi Risiko Peringkatan Kreatin ESD Untuk Kematian Penelitian Intel Membuktikan Poten D1 Juga Berefek Pada Poten Nulia Oke Selanjutnya Nanti Untuk Yang Kait Untuk Manejumen Hipertensi Akan Disajikan Oleh Guru Saya Dr. Erwu Pasanto Spesial Sebenarnya Dalam Kompetan Dijal Hipertensi Dari Yogyakarta Terima Kasih Saya Kembalikan Pada Moderator Terima Terima Kasih Terima kasih.